selamat menikmati ketemu lagi dan di video ini aku pengen berbagi informasi kepada kalian bagaimana cara membuat thumbnail yang berosulusi tinggi agar lulus CEO caranya itu gampang dan ini dapat dipelajari oleh youtuber pemula ataupun youtuber lama baik yang udah lolos monetisasi ataupun yang belum disini kita tidak membutuhkan aplikasi yang terlalu banyak disini cukup satu aplikasi saja yang kita gunakan dan caranya gampang cepat ini adalah beberapa contoh thumbnail yang udah aku kumpulkan kalian bisa lihat sendiri contohnya itu bagus-bagus dan untuk teman-teman jangan berhenti di tengah video ataupun keluar dari video sebelum kalian melihat penjelasan di akhir video ada informasi yang ingin aku beritahu kepada kalian yang benar-benar penting agar thumbnail kalian bisa lulus CEO di tabel foodi karena lulus CEO di tabel foodi dapat membuat channel kalian ataupun karena thumbnail kalian direkomendasikan oleh youtube untuk ditonton oleh para penonton youtube caranya yang pertama kalian harus buka playstore kemudian ketik logo maker logo maker setelah itu kalian cari logo maker graphic design aku pilih yang ini yang warna orange ini karena aplikasinya itu bagus gampang dipahami dan mudah digunakan jadi buat kalian yang belum jadi buat kalian yang belum install kalian install dulu setelah itu kalian buka aplikasinya disini karena aku udah install jadi langsung diberitahu buat baru atau tidak aku pengen buat baru karena aku pengen memberitahu kalian bagaimana cara penggunaannya jadi disini itu banyak pilihan kalian bisa membuat logo facebook cover twitter cover kalian bisa membuat twitter cover atau twitter post youtuber cover nah disini kita akan membutuhkan youtube thumbnail atau pengen membuat youtube thumbnail untuk video kita jadi kita pilih youtube thumbnail disini logo maker sudah memberikan beberapa thumbnail buat kita tinggal kalian pilih mau pilih yang mana apakah yang bertema makeup makanan musik fotografer alam ataupun yang lainnya topo perjalanan eh tentang indonesia traveling musik ataupun membuat kue disini ada banyak pilihan kalian bisa pilih nah jika kalian tidak ingin memilih salah satu thumbnail yang logo maker berikan kalian bisa pilih kosong seperti ini kalian pilih kosong terus kalian jika ingin menggunakan SS dari foto kalian atau video kalian kalian pilih yang bergambar kamera disini terus tambahkan gambar kalian pilih kalian pilih dari galeri kalian tapi karena aku tidak mempunyai foto jadi aku pencet nanti disini aku mau memilih kita keluar dulu aku pengen memberikan contoh dari aku pengen memberikan contoh dari thumbnail yang sudah disediakan disini kita pilih yang bertema pembuatan kue atau pembuatan makanan tulisannya itu bisa diganti-ganti atau bisa dihilangkan kita hilangkan beberapa tulisan ini kita hilangkan juga disini bentuk tulisannya itu banyak kalian tinggal pilih kemudian jika kalian ingin mengganti tulisan ada tanda tanda kertas dan pena kalian pencet kalian bisa ganti kita tulis disini masakan indonesia share oke ini aku pengen menjelaskan sesuatu disini kalian lihat garis miring tiga yang ada di sebelah kiri atas itu kalian pencet jika kalian ingin bawa maju bisa dibawa maju bisa dibawa ke depan disini ada banyak pilihan bisa kalian hapus juga kemudian kita lanjut disini yang paling atas untuk memperbesar tulisannya ini untuk meregangkan ke samping kemudian yang ini untuk meregangkan ke atas ataupun ke bawah kemudian ini untuk membuat dia ke samping ini untuk ke tengah yang ini untuk ke samping juga kita pilih yang ke tengah aja kemudian kita bisa merubah warnanya karena aku suka warna kuning jadi aku pilih warna kuning jadi aku pilih warna kuning kemudian kita save ini untuk memajukan dan membuat tulisannya itu agak ke belakang dan maju kita normal kita normal disini untuk membuat tulisannya besar atau kecil dan disini yang paling bawah untuk membuat tulisannya buram atau menghilang sama sekali kemudian kita save disini untuk membuat tulisannya miring terus kita save lagi dan disini untuk membuat warna di samping tulisan ini bisa kita ubah jadi warna hitam kita pilih warna merah kemudian kita pilih ini untuk membuat warnanya itu berubah seperti ini terus yang bagian A yang dibawa ini untuk membuat tulisan tengahnya itu menghilang kemudian kita save lagi dan disini membuat tulisan sampingnya lagi itu muncul dan terlihat tulisannya itu lebih terlihat menonjol kemudian kita save lagi dan disini kita simpan jika kalian merasa thumbnail kalian itu belum sempurna ataupun kalian ada pekerjaan lain yang yang gak bisa membuat kalian melanjutkan thumbnail kalian kalian simpan ke konsep tapi jika kalian merasa thumbnail kalian udah bagus dan siap kalian gunakan kalian undur saja terus undur thumbnail kalian itu sudah bisa kalian gunakan tapi aku pengen beritahu kepada kalian informasi yang penting jangan mengganti thumbnail kalian lewat lewat youtube studio jangan jangan mengganti thumbnail kalian lewat youtube studio tapi lewat chrome terus masuk ke channel kalian caranya gampang kan cepat gak ribet gak harus ini gak harus itu caranya gampang kan cepat gak ribet dan buat kita berterima kasih dengan aplikasi ini jangan lupa cantumkan di deskripsi kalian aplikasi logomaker agar teman-teman yang lain bisa tahu kalian buat thumbnail dengan aplikasi apa dan untuk teman-teman yang merasa terbantu dengan video saya jangan lupa like komen jika kalian memilih pertanyaan yang lain tulis di kolom komentar aja dan jangan lupa subscribe agar aku bisa membuat video-video dan lagi bersemangat lagi untuk membuat video yang lain sampai jumpa di video berikutnya dadah